Intro Tim Pegasus Polsek Patumbak berhasil mengamankan Nova Rinaldi, seorang warga Aceh asal Biren, saat membawa barang haram narkotika jenis ganja. Tersangka Nova diringkus tim Pegasus Polsek Patumbak di jalan Sisingamangaraja, km 12, depan pul bus antar lintas Sumatera saat turun dari mobil online. Nova Rinaldi ditangkap setelah sebelumnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dicurigai membawa narkotika jenis ganja dengan menaiki mobil taksi online dari km 10,5 binjai menuju medan. Ketika sampai di jalan Sisingamangaraja, km 12, target turun dari mobil taksi online dan kemudian tim Pegasus langsung melakukan penangkapan. Menurut Kapolsek Patumbak Kompol Dedi Zunaidi, dengan didampingi kanit reskrim Ibtu Ainul Yakin di depan awak media menjelaskan bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan tas ransel berwarna coklat dan kota kardus berisikan narkotika jenis ganja. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku bahwa narkotika tersebut akan dibawanya ke Jambi atas suruhan orang dengan upah 10 juta rupiah apabila sampai di tempat yang dituju. Selain berhasil menangkap tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti narkotika jenis ganja berupa 15 bungkus ganja kering. Akhirnya kita mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki juga membawa narkotika jenis ganja sedang menaiki mobil krek dari kilometer 10, linje lanjut. Tim Pegasus, konsep panggungan, yang mengikuti laki-laki yang dimaksudkan dan dicurigai tadi itu dan diinterogasi serabik leda ditemukan di dalam tas ransel warna coklat. Dua buah kotak kardus bersihkan narkotika jenis ganja dengan berat atau jumlahnya 15 bal atau 15 kilogram narkotika jenis ganja. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV Salam Tribrata! Salam Tribrata!